Berarti apakah rumusnya menjadi istri hidaman suaminya, menjadi istri soleha untuk suaminya. Ini ayah nggak bisa ngerjain, tolong kamu bisa nyelesaikan ini ya. Itu bahasa kasih, mustahil menolak seorang istri. Tapi kalau usahakan kewajaban, saya mau duduk di sini, perintah. Lihat hadis nebi. Kalau istri yang baik di perintah, harus lakukan. Abang mau duduk di rumah, mau kerja ke pasar. Menjawab, ini laki-laki kila. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, seperti apakah rumusnya menjadi istri hidaman suaminya, Menjadi istri soleha untuk suaminya, Menjadi istri bisa menjaga harta suaminya, Dan istri bisa menerima suaminya apa adanya, Suka maupun duka. Istri bisa menjaga keteriat suaminya dan menjaga harga diri suaminya di depan orang lain. Pertanyaannya. Keteriatan kategori seperti apakah istri tersebut dalam rumus di atas tersebut. Sukron Bu Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selama ini menjadi istri soleha, bagaimana caranya? Sekarang belum menjadi istri soleha Bu Yahya. Sekarang kata Bu Yahya masih jomblo. Ada istri soleha, ada suami yang soleh. Semuanya berangkat dari perasaan. Dari kekuatan iman di dalam diri seorang suami, seorang istri. Bukan eksen. Kalau seorang menikah karena Allah, Istrinya adalah amanat di bundanya. Yang harus disayangi. Mungkin seorang suami ada permasalah menjadikan tidak cinta kepada istri. Tapi bukan berarti bersama hilangnya cinta lalu berbuat dolem. Karena setelah tidak ada cinta, masih bisa kau menghadirkan kasih sayang karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga alasan dolem tidak ada hanya karena tidak cinta. Ada orang mengatakan, aku tidak cinta kepada istriku karena begini-begini. Oke. Memang kamu tidak cinta kepada istrimu. Tapi bukankah kasih sayang boleh anda hadirkan? Kepada kucing pun boleh kasih sayang? Aboleh kepada manusia yang namanya istri sebagai umat Nabi Muhammad. Sehingga yang perlu dihadirkan kesadaran. Seorang istri sederhana. Kok kalau ingin menjadi istri soreha? Ya kalau suami memandangmu dia senang. Man ida nadhara ilaiha sarratfu. Kalau dilihat oleh suami nyenangkan. Disuruh yang halal patuh. Bukan yang haram ya. Di saat pergi menjaga kehormatannya. Menjaga uratnya, menjaga kemuliaannya. Patuh. Jangan suka membantah dan seterusnya. Ini adalah ciri. Jadi tentunya adalah perlu khusus-khusus. Ini secara umum seperti itu. Ada Nabi kan. Disabdakan Nabi Apakah kamu ingin aku kasih tahu apa yang simpanan yang berharga bagi seorang? Apa simpanan yang paling berharga bagi seorang laki-laki? Nabi menjawab al-mer'atu solehah. Perempuan yang solehah. Cirinya ditampakkan tiga di situ. Iza amaroha atau athu. Kalau diperintah suami patuh. Iza nadhara ilaiha sarratfu. Kalau melihat kepada wanita tersebut, ternyata suami itu senang. Perilakunya nyenangkan. Wa idha gaba anha, khafizat hu li nafsihi. Kalau ternyata suaminya laki tidak ada, dia menjaga dirinya demi kehormatan sang suami. Ini yang perlu. Kehormatan itu adalah dimulai daripada hati juga. Seorang perempuan di rumah, suaminya pergi nonton yang enggak-enggak. Akhirnya banding-bandingkan. Oh suamiku enggak kayak gini. Ini juga kotor hatinya. Seperti itu ya. Jadi ada namanya hubungan yang saling membantu. Suami yang indah, istri yang indah. Bukan sekedar istri yang solehah saja. Suami yang soleh juga bertu. Di antara juga tidak saling mencaci, tidak mengolak, dan seharusnya. Baik ya. Panjang kisahnya. Kemarin kalau tidak salah punya di mana? Salah satu kajian punya adalah istri solehah. Soalnya di mana panjang, satu jam setengah itu mau dihadirkan ya. Paling tidak hadis nabi seperti itu tadi. Batuh. Ibaratnya yang kau duduk di situ saja, ikut. Duduk di situ. Biarpun itu mubah. Kami nyuruh suami. Duduk di situ. Kecuali diperintahkan yang haram. Ternyata ciri kepatuhan. Makanya ada satu kunci sederhana. Jika seorang istri kena klukkan suami, kuncinya satu. Patuh. Suami akan tak kluk kepada dia. Kalau sudah mulai ada pembangkangan, itu memicu suami untuk membuat satu reaksi. Disuruh tidak patuh. Dan suami yang hebat adalah menyuruh. Di saat menyuruh, dia akan memperkirakan dengan perintah yang tepat. Kalau anda menyuruh sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Apalagi menyuruh. Menyuruh untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban sang suami. Tanpa dengan bahasa yang benar. Itu menyakitkan. Contoh. Kok kerja? Apakah seorang istri harus patuh dan sebagainya? Kalau sifatnya mengerjakan yang tolong. Ini ayah-ayah gak bisa ngerjain. Tolong kamu bisa nyelesaikan ini ya. Itu bahasa kasih. Mustahil menolak seorang istri. Tapi kalau misalkan kewajiban, saya mau duduk di sini. Perintah. Lihat hadis Nabi. Kalau istri yang baik, diperintah harus patuh. Abang mau duduk di rumah. Kau kerja ke pasar. Kami jawab, ini laki-laki gila. Hadis diartikan semaunya sendiri. Seenaknya sendiri. Hantinya kau harus patuh. Patuh. Oh, gak begitu dong. Baik seperti itu. InsyaAllah semoga suaminya ini soleh. Dan dia juga soleh. Semuanya adalah indah. Semuanya dunia akhirat. Allah alam disolak. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.